Intro Di pertemuan selanjutnya kita udah bahas bahwa Bagaimana caranya sih kita menghitungin talpi pembakaran standar Beda dengan yang lain Kalau misalnya delta H F kecil Dan energi ikatan itu diketahui di soal Tapi kalau delta H C itu sebagian besar kita harus cari sendiri Cara mencarinya kita akan menggunakan hukum HES Apa sih hukum HES berarti kita bahas dulu hukum HES Hukum HES adalah grafik-grafik yang kalian gambar sebenarnya Delta H reaksi adalah total dari semua delta H yang terjadi dalam proses Mencari delta H melalui diagram hukum HES Diagram seperti ini A ke B Kalau kalian punya di sini A ke B Itu adalah P Maka 2A menjadi 2B Itu sebesar P Oke Nah selanjutnya Prinsip diagram hukum HES lagi Kalau kalian punya A ke B itu adalah P Maka B ke A itu adalah minus P Kurang lebih sama seperti vektor sih Beda-beda dikit tapi lebih gampang dari vektor Lanjut Kalau kalian punya A ke B Di sini ada satu lagi C Lalu A ke B adalah P B ke C adalah Q Maka A ke C itu adalah P ditambah Q R itu adalah P ditambah Q Lanjut Kalau punya panjang seperti ini misalnya Lalu ditanya nilai P itu apa Nilai P kan dari A ke B Ingat tinggal dilihat startnya dimana Finishnya dimana Jadi tinggal kita cari jalan muter A ke B itu kan bisa langsung Ini P ya Tapi P itu kan bisa diganti dengan Perjalanan mengelilingi ini Jadi kita startnya dari A Berarti A ke E diputer Ini jadi minus T Minus T ditambah minus S Ingat semuanya selalu ditambah ya Jadi bukan minus T dikurang S gitu Nanti karena kalian akan bingung sendiri Kalau kalian seperti itu Minus T ditambah minus S Ditambah R ditambah Q Itu adalah nilai P Diulangi lagi Minus T ditambah minus S Ditambah R ditambah Q Itu adalah P Sekarang aplikasinya Mencari delta H Melalui delta HF Delta HF diketahui di soal Misalnya Kita punya reaktan Kita punya produk Delta H yang dicari ini Sergambar turun Sebenarnya dia bisa naik atau bisa turun Tapi sebagai ilustrasi Sergambar turun aja Delta HF adalah perubahan Pembentukan senyawa Pembentukan senyawa Dari unsur-unsurnya Jadi kalian harus bisa menggambarkan panahnya Pembentukan senyawa dari unsur Berarti panahnya dari unsur ke senyawa Reaktan itu senyawa Produk itu juga tersusun atas senyawa dan senyawa Disini disebut sebagai delta HF reaktan Pembentukan reaktan Disini disebut sebagai delta HF produk Karena kita mencari delta H yang dicari adalah dari reaktan ke produk Kita bisa cari dari reaktan ke sini Lalu ke sini Tinggal ini panahnya kita balik Berarti jadi minus delta HF reaktan Ditambah delta HF produk Maka kita ketemu delta H yang dicari Itu cara dapat rumusnya Maka rumusnya adalah delta H sama dengan minus delta HF reaktan Ditambah delta HF produk Misalnya ada soal berapa delta HC dari C2H6 Angka pertama adalah disetarakan dulu Lebih baik kita skip aja deh Seperti ini misalnya Bagaimana cara mencari delta HF Sorry Delta H dari reaksi ini Delta Hnya berapa misalnya Nah dilihat disini reaktannya adalah C2H6 dan O2 Tapi disini Cuman ada satu senyawa Yaitu C2H6 O2 itu bukan senyawa O2 adalah unsur Sementara di belakangan ada dua senyawa Yaitu CO2 dan H2O Nah misalnya C2H6 diurekan Pembentukan C2H6 Itu kan dari C solid dan H2 gas Berarti reaksinya adalah Dua C solid ditambah 3 H2 gas Untuk menjadi C2H6 Sementara 7 per 2 O2 nya Hanya kita pindah ke atas 7 per 2 O2 Karena ini sudah unsur Ini kita sebut sebagai delta HF C2H6 Reaksi pembentukan dari C2H6 Nah sementara kalau panahnya ke sini Ini adalah delta HF 2 CO2 Ditambah delta HF 3 H2 O Oke Nah disini Kalau kalian total Dia akan menjadi 2 CO2 Dan 3 H2 O Pas pasti Maka kita dapat rumusnya Delta H C Itu adalah minus delta H C2H6 Minus delta HF C2H6 Ditambah 2 kali delta HF CO2 Kenapa 2? Karena disini 2 CO2 Ingat Pembentukan delta HF Ini ada 2 mol ya Ini ada 2 mol disini Sementara disini ada 3 mol Berarti 3 kali delta HF Nanti kita dapat rumusnya Itu seperti ini Minus delta HF ini Ditambah ini Ditambah ini Nah Ini bagi yang kalian gagal paham Dengan penjelasan serta tadi Ya udah dihafal aja Minus reaktan Tambah produk Gitu aja Kalau kalian suka hafal Ini ada beberapa soal latihan Tentukan berapa nilai delta HF Melalui dari pembakaran reaksi Berikut ini Nah kita disini Kalau nggak salah ada penjelasannya Nah misalnya seperti ini Berapa delta HF dari C2H4 yang dibakar Nah cara cepatnya sebenarnya adalah Tanpa menuliskan reaksi kimia Kalian bisa langsung Main hajar ya Disini kalau misalnya Kalau kalian perhatikan Setiap Karbon disini Ini kan C2 Maka akan terbentuk 2 CO2 CO2 yang terbentuk itu Sesuai dengan banyaknya jumlah C disini Sementara hidrogen disini H4 Akan terbentuk 2H2O Berarti H2O yang terbentuk adalah Setengah dari H4 Jadi minus delta HF C2H4 Langsung dari sini Kita tahu bahwa Akan terbentuk 2 CO2 Berarti ditambah 2 kali delta HF C2 Dari sini kita akan tahu Bahwa dia terbentuk 4 per 2 Ini 4 nya dibagi 2 4 per 2 H2O Jadi 2 kali delta HF H2O Langsung masukkan ke rumus Sudah pak Ini juga sebenarnya Kalian cuma hitung C nya berapa Lalu hanya berapa Hanya dibagi 2 Seperti tadi Silahkan berlatih Video kali ini cukup sampai sekian Terima kasih Terima kasih